Kita kembali lagi bersama aku di Worka Agar bisa membeli sepotong daging setiap bulannya Aku memutuskan untuk menambah judul Dong Hua terbaru teman-teman Dan Dong Hua yang akan saya jelaskan kali ini berjudul The First Order Ini merupakan sebuah Dong Hua bertemakan dunia pasca apokaliptik Dimana manusia dipaksa untuk bertahan hidup dalam dunia yang telah kacau setelah terjadinya bencana besar yang masih belum diketahui Para manusia juga harus berlindung di dalam sebuah benteng untuk bisa bertahan hidup Di dunia ini juga terdapat kekuatan super Itu merupakan sebuah berkah yang diperoleh oleh orang-orang tertentu setelah mencapai apa yang disebut dengan awakening atau kebangkitan Kisah ini akan berfokus kepada seorang pria remaja berusia 18 tahun yang juga mendapatkan kekuatan super tidak main-main guys Kekuatan yang didapatkan MC memungkinkannya untuk bisa menyalin skill orang lain secara random MC di sini juga memiliki sifat yang cerdik dan konyol yang akan semakin menambah keseruan selama jalan cerita Lalu bagaimanakah keseruannya Oke lah kalau begitu tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja masuk ke jalur ceritanya Sin bermula di sebuah lokasi yang disebut dengan pedalaman hutan belantara Dimana kita akan diperlihatkan dengan seorang pria yang tengah berada di dalam sebuah gua Pria yang identitasnya tidak diketahui ini nampak tengah mengukir sebuah kalimat pada dinding batu Dan kalimat tersebut berisikan bahwa dia dan kelompoknya melihat kemunculan bayangan aneh Dan pada akhirnya pria ini kehilangan semua rekan kelompoknya Kalimat ini menjadi sebuah misteri yang belum terpecahkan di awal cerita Dari wilayah hutan belantara kita selanjutnya akan beralih ke area sekitar benteng nomor 113 Di sebuah dataran gurun tandus kita akan diperlihatkan dengan seorang gagak yang teralihkan Ketika melihat makanan-makanan yang tergeletak di atas permukaan Disana juga ada sebuah wajan yang ditopang oleh sebatang kayu Dan ya faktanya itu merupakan sebuah jebakan yang sengaja dipasang oleh seorang pria Dan dia adalah Ren Xiaosu Sang protagonis utama dalam serial ini Di dunia pasca apokaliptik ini daging merupakan jenis makanan yang cukup langka Sama halnya dengan daging gagak yang memiliki nilai yang cukup tinggi jika itu dijual ke suatu market Dan untuk menghentikan si gagak yang melakukan pemberontakan pada akhirnya Ren pun mencekiknya sampai wafat Dan disini ia juga sempat menerima luka di telapak tangannya Setelah berhasil mendapatkan mangsanya Ren yang berniat untuk segera beranjak pulang Syara tiba-tiba mengalami sakit di bagian kepalanya Yang terasa seakan-akan seperti terdapat sebuah lonceng emas yang menghentamnya Menerima rasa sakit yang tak tertahankan Pada akhirnya ia pun harus tumbang Dan berakhir tak sadarkan diri di tengah-tengah gurun Ketika kembali membuka matanya Ren Xiaosu kini sudah benar-benar berada di tempat yang berbeda dari tempat sebelumnya Ia terbangun di sebuah ruangan misterius yang diselimuti oleh kabut-kabut pada lantai permukaannya Di dalam ruangan misterius tersebut Ia juga melihat sebuah meja yang diisi oleh sebuah mesin ketik Yang terlihat sangat eksklusif Tepat di depan meja tersebut juga terdapat sebuah gerbang berukuran besar Dan ketika disentuh oleh Ren Xiaosu Ia pun langsung kembali terbangun ke dunia nyata Setelah mendapatkan penglihatan tersebut Ia pun kemudian kembali bergegas pergi Berlari pulang di bawah guyuran hujan Dan memanfaatkan wajannya sebagai payung Namun di tengah-tengah perjalanannya Ia dihadang oleh seorang Bang Begal Di sini Bang Begal meminta mangsa gagak yang baru saja didapatkan oleh Xiaosu Dan untuk menumbangkan begal tersebut Xiaosu menggunakan jurus melempar wajan Di tangan MC Hua Jan bisa ia manfaatkan untuk melakukan segala hal guys Namun di saat yang sama Xiaosu mendengar suara-suara yang berasal entah dari mana Yang memberikannya sebuah misi Dimana Xiaosu diharuskan untuk memberikan mangsa yang ia dapatkan kepada si pembegal Ia masih belum sadar jika suara tersebut berasal dari mesin ketik Yang sebelumnya ia temui ketika pingsan sebelumnya Karena merasa penasaran dengan apa yang terjadi Pada akhirnya Xiaosu pun kemudian mengikuti arahan dari misi tersebut Ia kembali menghampiri Bang Begal yang kali itu terlihat merasa ngeri Dengan MC seusai merasakan jurus melempar wajan Namun tanpa diduga Pria yang baru saja ingin ia begal malah memberikan mangsanya yang berharga begitu saja Membuat si begal menganggap jika Xiaosu adalah pria yang sangat baik Setelah tubuh gagak tersebut disentuh oleh si begal Suara yang berasal dari mesin ketik pun menyatakan jika misi untuk memberikan mangsa kepada orang lain Dinyatakan telah selesai Dan sebagai hadiahnya Xiaosu mendapatkan selembar kertas skill tingkat dasar Dan setelah digunakan kertas skill ini bisa membuat Xiaosu mempelajari skill orang lain secara instan Setelah mengetahui jika misinya sudah selesai Xiaosu kemudian membuat sang begal merasa kecewa Ketika MC malah kembali mengambil mangsa yang baru saja ia berikan kepada si begal Ya, tujuan Xiaosu ini ternyata cuma untuk menyelesaikan misinya saja teman-teman Dari sini kita tahu kalau MC ini ternyata koplak guys Benteng 113 Merupakan sebuah lokasi tempat tinggal Ren Xiaosu bersama seorang adiknya Namun MC tidak tinggal di dalam benteng yang aman tersebut Melainkan di sekitar area luar benteng Nampak terlihat dengan jelas kalau wilayah ini dihuni oleh para penduduk miskin yang hidup serba kekurangan Xiaosu yang pulang sambil membawa mangsa juga sempat menjadi pusat perhatian Melihat Xiaosu yang kerap kali membawa mangsa Seorang pria pun merasa bahwa sana MC itu sangat beruntung Sebab ia tidak perlu bekerja untuk menghasilkan uang Karena yang ia lakukan setiap harinya itu cuma berburu Dan kemudian pulang sambil membawa buah tangan yang berharga Fakta ini membuat seorang berandal dengan kacamata dijidat merasa iri Dan berniat hati merampas mangsa yang diperoleh oleh Xiaosu Akan tetapi Xiaosu yang sadar dengan niat jahat si berandal pun langsung menatapnya dengan sorot mata yang tajam Sebelum si berandal melancarkan aksinya Seorang rekannya pun menyarankan untuk tidak membuat masalah dengan Xiaosu Sebab dia merupakan orang yang sangat sulit untuk ditangani Apalagi di wilayah ini Xiaosu juga terkenal sebagai orang yang sakit mental Setelah kembali ke sekitar area tempat tinggalnya Ia juga sempat berpapasan dengan seorang One San yang bernama Li Xiaoyu Di sini One San juga merasa sangat khawatir ketika ia melihat Xiaoyu mendapatkan luka di bagian telapak tangannya Setelah pulang dari perburuannya One San merasa luka tersebut akan berbahaya jika terus dibiarkan Akan tetapi Xiaosu malah menganggap jika itu hanya sekedar luka ringan saja Selain itu One San juga meminta MC agar cepat-cepat melongok adiknya Sebab Xiaoyu mendengar kalau adik dari sang MC sudah seharian menunggu kepulangannya Dan ia sudah batuk-batuk selama seharian penuh Merasa khawatir dengan sang adik Xiaosu pun lantas masuk ke dalam bilik tempat tinggalnya Untuk melihat kondisi sang adik Dan setelah memeriksanya Xiaosu merasa bersyukur karena adiknya ini tidak mengalami demam Dan dari sini diketahui adik Ren Xiaosu bernama Yan Liu Yuan Dan nama marga mereka yang berbeda menunjukkan bahwa adik kakak ini pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah Namun kedati demikian Xiaosu merasa sangat menyayangi adiknya ini Xiaosu disini juga sempat meminta adiknya untuk tidak menggunakan kekuatan supernya secara berlebihan Sebab itu akan berdampak pada tubuh lemah yang dia miliki Dikatakan bahwa ketika seseorang berhasil membangkitkan kekuatan supernya Mereka akan menjadi lebih kuat bila dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya dalam suatu aspek tertentu Dalam hal ini Liu Yuan memiliki sebuah kemampuan yang disebut dengan Wish Yang akan berlaku ketika ia meminta suatu keinginan ataupun kutukan Namun sayangnya Liu Yuan ini berbeda Setelah ia menggunakan kemampuan supernya Ia akan langsung merasakan sakit sebagai bayaran dari kemampuannya yang terbilang OP Maka dari itulah Xiaosu tidak mengizinkan sang adik untuk tidak terlalu sesering mungkin menggunakan kemampuannya tersebut Sambil memasak sup untuk si adik Xiaosu kembali mengingatkan jika si adik tidak boleh membuat dirinya sendiri sakit Dengan menggunakan skillnya hanya untuk membantu Xiaosu Sebab Xiaosu merasa jika dirinya bisa menjaga dirinya sendiri selama masa perburuan Maka dari itulah si adik tidak perlu melindunginya Karena Liu Yuan harus melindungi dirinya sendiri dulu yang memiliki tubuh lemah Tak lama berselang akhirnya sup pun matang Di sini Xiaosu memberikan semua isian dari sup tersebut kepada adiknya Sementara dia sendiri hanya akan menguyup air supnya saja Di saat yang sama sempat pula terpikir apabila Xiaosu ingin mengajak Xiaoyu Onesan untuk tinggal di bilik ini Karena ia merasa kalau Xiaoyu itu nampaknya peduli dengan Liu Yuan Selain itu hal ini juga dimaksudkan agar ada seseorang yang menjaga Liu Yuan ketika Xiaosu sedang berburu di malam hari Namun si adik tidak menginginkannya karena ia masih belum bisa mempercayai Onesan Menurut si adik, Onesan yang kerap kali berbuat baik kepada mereka berdua itu dikarenakan wanita tersebut ada maunya Sebab Xiaosu sering membawa mangsa yang cukup bernilai Ya, walaupun itu memang benar adanya Namun menurut Xiaosu itu merupakan sebuah hal yang wajar di era di masa semua orang dipaksa untuk bisa bertahan hidup semacam ini Dan dengan pedenya Xiaosu pun mengatakan Onesan yang sering mendekatinya itu bukan karena mangsa yang sering ia dapatkan Melainkan si Onesan tertarik pada ketampanan yang Xiaosu miliki Karena terlalu banyak mengobrol dengan si adik, Xiaosu sampai lupa jika sup yang belum ia angkat sudah kering Dan dia nggak jadi makan sup yang tinggal airnya doang teman-teman Selanjutnya Xiaosu menyuruh si adik untuk segera menghabiskan supnya Sementara Xiaosu sendiri akan membawa gagak yang ia dapatkan untuk dijual Yang nantinya uang hasil dari penjualan gagak tersebut akan dipergunakan untuk membayar sekolah adiknya Xiaosu menyuruh adiknya ini untuk giat-giat belajar agar kelak bisa menjadi guru Sehingga mereka bisa menjalani hidup yang lebih baik di masa depan Karena di masa ini menjadi guru merupakan pekerjaan yang cukup menjanjikan Di tengah perjalanannya untuk menjual gagak kita juga akan diperlihatkan dengan keunikan yang terdapat di dalam pemukiman ini Di arah lain kita akan Dan juga terlihat pula seorang dokter yang mengabaikan paktua sekarat begitu saja Kekacauan semacam ini adalah hal yang normal dan sering terjadi di dalam sekitar area benteng 113 ini Maka dari itulah Xiaosu disini nampak terlihat tidak begitu kaget melihatnya Sampai akhirnya Xiaosu pun tiba di sebuah toko kenalannya Ini merupakan sebuah toko yang dikelola oleh seorang pria gembul yang bernama Wang Fugui Setelah menghitung-hitung Wang Fugui disini akan memberikan harga 700 yuan untuk gagak yang didapatkan oleh Xiaosu Akan tetapi Xiaosu menganggap harga itu terlalu rendah Ia merasa setidaknya gagak ini bisa terjual seharga 900 yuan Sebab sekarang hampir memasuki waktu musim dingin Sehingga persediaan daging akan cukup sulit untuk bisa didapatkan Dan karena Wang Fugui tidak mau menaikkan harga Disini Xiaosu memakai jurus andalan ibu-ibu nawar yaitu pura-pura kabur Sambil mengatakan toko lain mungkin akan memberikan harga yang setimpal kepadanya Dan ya, karena tak mau kehilangan daging gagak tersebut Wang Fugui pun menghentikan Xiaosu sebelum ia pergi jauh Wang Fugui selanjutnya bertanya berapa harga gagak tersebut Tapi karena basa-basi itu terlalu membuang-buang waktu Ia pun akan memenuhi harga 900 yuan yang diinginkan oleh Xiaosu sebelumnya Tapi tidak semudah itu Gui Disini Xiaosu bertanya kalimat terakhir yang diucapkan oleh Fugui sebelumnya Eh, buang-buang waktu? Ucap Fugui Bukan, bukan yang itu Ucap Xiaosu Dan setelah berpikir sebentar Fugui mengingat jika kalimat tersebut berbunyi Berapakah harga gagak tersebut? Ya, itu Dan disini Xiaosu akan menjualnya dengan harga 1200 yuan Kampret emang MC Dan pada akhirnya gagak tersebut pun terjual dengan harga 1198 yuan Karena Fugui punya cuma segitu Selain itu disini Xiaosu juga sempat menanyakan harga obat antibiotik dan obat anti-inflamasi Membuat Fugui bersemangat Padahal MC baru mau nanya-nanya aja Dan diketahui Stablet antibiotik dibanderol dengan harga 210 yuan Dan bagi orang yang sakit setidaknya mereka harus mengkonsumsi antibiotik selama 3 kali dalam 3 hari Jadi totalnya 620 yuan untuk 3 buah tablet Karena harga tablet tersebut sangat mahal Dan luka di telapak tangan Xiaosu nampaknya sudah tidak terlalu serius Pada akhirnya ia pun tidak jadi membeli obatnya Di arah lain Xiaosu juga melihat tergantung beberapa jaket katun yang berguna Untuk melindungi tubuh ketika musim dingin Jaket tersebut dijual seharga 490 yuan Dan Fugui tidak mengambil keuntungan dari penjualan jaket tersebut Jadi tidak ada sesi tawar menawar Dan pada akhirnya Xiaosu pun membeli satu jaket yang nantinya akan ia berikan kepada adiknya Serta sepotong roti coklat karena Xiaosu sendiri belum makan Setelah melihat ke arah luar toko Xiaosu merasa heran kenapa terdapat banyak tentara bayaran yang berkumpul di sana Dan kemudian dijelaskanlah oleh Fugui Bahwa terdapat seorang penyanyi terkenal yang berasal dari benteng ini dan dia bernama Luoxinio Dimana Luoxinio ini akan menggelar sebuah tur dan tujuan tur selanjutnya adalah benteng 112 Agar perjalanan penyanyi tersebut tetap aman disewalah para tentara bayaran ini Selain itu yang membuat Fugui merasa heran adalah para tentara bayaran ini memilih rute tercepat untuk pergi ke benteng 112 Dengan cara melalui rute gunung Jinxan Padahal para tentara bayaran yang selama ini tinggal di dalam benteng ini tidak terlalu akrab dengan tempat berbahaya tersebut Setelah mendengar Jinxan, Xiaosu kembali teringat akan masa lalu waktu dimana ia pergi ke Jinxan Dan diserang oleh kelompok serigala yang sangat berbahaya Disini Fugui yang juga mengingat jika Xiaosu merupakan satu-satunya orang yang pernah selamat setelah melalui kengerian Jinxan Pun menyarankan Xiaosu untuk menjadi seorang pemandu perjalanan para tentara bayaran tersebut Akan tetapi Xiaosu tidak menginginkannya sebab ia adalah orang yang paling tahu tentang seberapa berbahayanya ke tempat tersebut Mencoba memujuknya Fugui juga mengatakan apabila Xiaosu bisa mengantarkan mereka keluar dari Jinxan Maka Xiaosu bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa tinggal di dalam benteng yang disebut dengan tempat perlindungan petir Dan hidup dengan layak di dalamnya Dimana hal tersebut seharusnya hanya akan tetap menjadi sebuah mimpi bagi orang-orang pinggiran seperti mereka Namun tetap saja meskipun ini merupakan kesempatan besar bagi Xiaosu Namun ia masih tetap tidak akan pergi dan berperan sebagai pemandu mereka Dan selanjutnya ia pun pergi dari toko sambil memakan sepotong roti coklatnya Di antara para tentara bayaran yang sempat dilihat oleh Xiaosu Perhatiannya sempat teralihkan ketika ia melihat sosok wanita bertopi Setelah cukup lama memperhatikannya Keduanya pun sempat sebentar saling bertatapan satu sama lain Apakah ini yang dinamakan dengan cinta guys? Tentu saja bukan teman-teman Disini Xiaosu merasa jika wanita ini sangat berbeda dengan para tentara bayaran yang lainnya Setelah kembali ke biliknya Xiaosu yang nampak memejamkan matanya kembali masuk ke dalam ruangan yang misterius Ia juga bertanya-tanya sebenarnya tempat apakah ini? Apakah ini kekuatan supernya yang sudah terbangkitkan? Sebab ia juga kerap kali mendengar tentang orang-orang yang telah berhasil membangkitkan kemampuan supernya Bahkan adiknya sendiri juga sudah mendapatkan kekuatan super Namun Xiaosu masih belum mengetahui cara dari penggunaan kekuatan super tersebut Dan di samping mesin ketik yang terdapat disini juga hanya ada selembar kertas Yang bertuliskan untuk mempelajari sebuah keterampilan dasar Dan tidak ada tata cara untuk bisa menggunakannya Di saat yang sama Xiaosu kembali tersadar ketika ia mendengar suara Wang Pugui Yang nampaknya membawa beberapa teman Ya, dia membawa orang-orang dari dalam benteng 113 Dan merekomendasikan Xiaosu sebagai pemandu mereka untuk melewati Jinxan Sepanjang perjalanan Pugui juga terus memuji Xiaosu Sebab dia merupakan satu-satunya orang yang bisa kembali dari Jinxan dengan kondisi yang utuh Yang membuatnya menjadi orang terbaik untuk bisa menjadi pemandu perjalanan mereka Meskipun ia mengatakan bahwa Xiaosu adalah orang yang tepat Akan tetapi sebelumnya Pugui juga sempat mengatakan jika Xiaosu ini juga orang yang sakit mental Itulah yang membuat pria yang berasal dari dalam tembok ini bertanya-tanya Apakah yang dimaksudkan oleh Wang Pugui sebelumnya? Pugui pun menjelaskan bahwa itu bukan apa-apa Karena sakit mental yang ia alami merupakan sakit kepala biasa di bagian otaknya Yang didapati oleh Xiaosu setelah diserang oleh para serigala Namun penyakitnya ini takkan membawa masalah ketika ia menjadi seorang pemandu Pugui selanjutnya memanggil Xiaosu keluar dari biliknya Karena ada tamu terhormat yang ingin menemunya Namun tiba-tiba saja Xiaosu keluar sambil membawa bangku dan mengucapkan Selamat! Karena ayah dan anak dua-duanya selamat dalam masa persalinan Dan bayinya sendiri seberat 3,24 kilo ucapnya Ia juga menyuruh Pugui untuk memberikan asih kepada bayi yang padahal itu cuma bangku teman-teman Ya, disini Xiaosu berpura-pura menjadi ODGJ Dan pada akhirnya kedua orang yang berasal dari dalam benteng pun langsung cabut Setelah mengetahui Pugui malah membawa mereka ke orang ODGJ Di antara para tentara bayaran Xiaosu juga kembali melihat wanita yang sebelumnya sempat ia lihat Dan kekuatan supernya juga mengalami reaksi ketika Xiaosu memperhatikannya Dan disinilah ia mulai faham tentang bagaimana cara menggunakan kekuatannya Xiaosu mengaktifkan lembaran kertas skill tingkat dasar untuk mempelajari skill yang dimiliki oleh wanita bertopi Pada prosesi pembelajaran skill ini waktu seakan-akan terhenti Di saat yang sama muncul pula layar sistem Yang memberitahukan bahwa Xiaosu akan mempelajari skill si target secara acak Dan di antara beberapa skill yang dimiliki oleh wanita bertopi tersebut Disini Xiaosu mendapatkan skill keterampilan senjata api Dan dalam waktu yang singkat Ia pun mendapatkan kemampuan menggunakan senjata api yang berada di tingkat lanjutan Dan kemudian waktu yang terhenti pun kembali menjadi normal ketika prosesinya telah selesai Xiaosu yang kini mulai merasakan dirinya menjadi bertambah kuat pun bertanya kepada sistem Berada di tingkat apakah skill senjata api wanita ini Sistem pun menjawab bahwa skillnya berada di tingkat sempurna Ketika Xiaosu terus memandangi sang wanita Liu Yuan pun menggoda kakaknya yang padahal sangat jarang memperhatikan seorang wanita Kalau emang udah kebelet si adik juga bersedia untuk mencarikan kakak ipar untuknya Setelah keduanya kembali ke dalam bilik Liu Yuan melihat sudah terdapat 3 buah kentang Serta 3 tablet antibiotik yang berada di atas permukaan Hal ini menunjukkan apabila orang yang memberikan ini adalah orang yang mengetahui apabila Xiaosu mengalami luka Selain ada adiknya yang tahu luka tersebut cuma Wang Pugui dan juga Li Xiaoyu Dan diantara mereka berdua yang paling mungkin melakukan hal ini adalah Li Xiaosu Onesan Yang sangat baik kepada Bang MC Liu Yuan juga sangat yakin bahwa wanita tersebutlah yang telah memberikan semua itu Sebab tahun lalu ketika Xiaosu mengalami demam tinggi selama beberapa hari yang diakibatkan karena serangan dari para serigala Ada pula seorang yang secara diam-diam mengirimkan beberapa tablet pil ke rumah ini Dan kemungkinan orang yang telah melakukan hal tersebut tinggal tak jauh dari tempat mereka Di saat itulah dari arah luar mulai terdengar suara Li Xiaoyu Yang ternyata ia sedang dipaksa untuk tinggal bersama-sama satu atap dengan si berandal kacamata di jidat Karena Onesan terus melakukan penolakan pada akhirnya pria tersebut menerapkan cara yang kasar untuk memenuhi keinginannya yang masih belum bisa terwujudkan Setelah mendengar teriakan Li Xiaoyu dan sebelum beraksi Di sini Xiaosu juga sempat mendapatkan lagi sebuah misi yang menyuruhnya untuk membantu si Onesan Dan tentu saja tanpa mendapatkan misi sekalipun Xiaosu akan membantu orang yang sudah memberikan bantuan kepadanya MC meninggalkan kentang yang baru saja dipanggang dan langsung beralih melawan si berandal Dalam pertarungan mereka yang paling mengejutkan adalah Xiaosu menggunakan pisau tulangnya untuk menghancurkan pisau si berandal Yang padahal itu terbuat dari material logam Setelah berhasil menumbangkan si berandal Xiaosu pun mengambil pecahan senjata milik pria tersebut Dan iya, dia akan menghabisi pria berandal tersebut Namun sebelum menusukan senjatanya, sistem kembali memberinya misi yang memintanya untuk membebaskan lawannya kali ini Iya, memang benar di sini Xiaosu tidak jadi menghabisi si berandal tersebut Namun ia menusuk pecahan pisau tersebut ke bagian pinggang yang bukan menjadi titik vitalnya Xiaosu juga menyarankan si berandal segera pergi menuju dokter terdekat untuk menjahit lukanya sebelum ia benar-benar wafat Dan dengan demikian Xiaosu berhasil menyelesaikan dua misi sekaligus Dan sebagai reward, ia kembali mendapatkan dua lembar kertas pembelajaran skill tingkat dasar Untuk memecah kerumunan di sana, Xiaosu menancapkan pecahan pisau tulangnya Membuat warga yang merasa ngeri langsung merajak pergi dari TKP Sesaat setelah kepergian mereka, Xiaosu juga selanjutnya meminta One San untuk memanggilnya jika terjadi masalah seperti ini kembali Selain itu, ia juga menjelaskan meskipun dirinya ini memang tamfan Tapi sayangnya ia tidak bisa bersama dengan One San Tapi Xiaosu disini langsung diskak ketika One San mengatakan jika ia cuma menganggap MC sebagai adiknya Dan itulah episode awal dari kisah The First Order Di episode kali ini masih banyak pertanyaan yang masih belum terjelaskan ya teman-teman Ya, namanya juga baru episode 1 guys Apa yang kalian harapin dari episode 1 guys? Tapi gimana alurnya nih? Apakah kita harus lanjut ataukah cukup? Silahkan tulis di kolom komentar ya Karena akhir kata dari saya